Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja-Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta Video ini adalah video kelima dari seri video Keraton Paku Alaman Yogyakarta Raja ketiga Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Haryo Sosroningrat Putra dari Raden Temenggung Noto Diningrat Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Kedua Bendoro Raden Mas Haryo Sosroningrat Lair di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 1827 Meninggal 17 Oktober 1864 Bendoro Raden Mas Haryo Sosroningrat Bendoro Raden Mas Haryo Sosroningrat Naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Sosroningrat Naik tahta pada tanggal 19 Desember 1858 Tahta berakhir pada tanggal 17 Oktober 1864 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Soryo Sosroningrat Menjadi Raja selama 6 tahun Sampai saat mangkat Ia secara resmi Tidak menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam ketiga Karena belum berusia 40 tahun Nama-nama Paku Alam ketiga adalah Pertama Bendoro Raden Mas Haryo Sosroningrat Kedua Bendoro Raden Mas Haryo Soryo Sosroningrat Tiga Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Soryo Sosroningrat Empat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Soryo Sosroningrat Sosroningrat Lima Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Engkang Jummeneng Kaping Tigo Gelar ini tidak secara formal Enam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam ketiga Atau KGPA Paku Alam ketiga Gelar ini tidak secara formal Tujuh Paku Alam ketiga Gelar ini tidak secara formal Bendoro Raden Mas Haryo Soryo Sosroningrat Adalah putra keempat dari Bendoro Pangeran Haryo Noto Diningrat Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua Dengan Permaisurinya yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu Putri dari Hamengkupu Pangeran Adipati Paku Alam kedua Paku Alam kedua memiliki empat orang putra dari Permaisurinya yaitu Pertama Gusti Pangeran Haryo Soryo Putro Kedua Gusti Pangeran Haryo Soryo Ningrat Ketiga Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang Keempat Gusti Raden Mas Haryo Soryo Sosroningrat Atau Gusti Pangeran Haryo Soryo Sosroningrat Pada awalnya Yang dipersiapkan untuk menjadi raja Adalah putra tertuanya Yaitu Gusti Pangeran Haryo Soryo Putro Akan tetapi Gusti Pangeran Haryo Soryo Putro Meninggal wapat lebih dulu Sedangkan putra keduanya Gusti Pangeran Haryo Soryo Ningrat Terganggui ingatannya Karena terlalu mendalami soal mistik Sehingga tidak mampu untuk menjadi raja Putra yang ketiga Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang Mendampinginya dalam memegang tampuk pemerintahan Dan merupakan tulang punggungnya Namun putra ketiga ini Mendahului meninggal dunia Pada tahun 1857 Sehingga tidak sempat menjadi raja Dengan demikian Putra terakhirnya Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat Yang menggantikan Membantu tampuk pemerintahan Sekaligus Pewaris tahta berikutnya Setelah paku alam kedua meninggal dunia Pada tahun 1858 Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat Naik tahta menggantikan ayahnya Menjadi raja Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat Naik tahta pada tanggal 19 Desember 1858 Ketika beliau berumur 31 tahun Karena umurnya belum 40 tahun Maka sesuai dengan kontrak politik Yang dibuat dengan Belanda Gusti Raden Masaryo Sosroningrat Belum punya hak Untuk menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Sehingga ketika naik tahta Gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Sosroningrat Masa pemerintahan paku alam ketiga Sangat pendek Hanya berlangsung selama 6 tahun Akan tetapi Pada masa pemerintahnya Kadipaten paku alaman Mengalami kemajuan yang sangat pesat Di bidang kesusastraan Beliau seperti ayahnya Sangat menyukai seni sasra Dan memiliki hubungan yang sangat baik Dengan sasrawan dari Surokarto Pada masa pemerintahan paku alam ketiga Daerah kekuasaan paku alam Di Adikarto Mulai berkembang Dengan adanya Perkebunan tebu Dan pabrik gula Pada waktu itu Juga mulai ada perumahan-perumahan Orang kaya Belanda Di daerah Adikarto Paku alam ketiga Adalah raja yang sangat hebat Di bidang kesusastraan Walaupun umurnya pendek Beliau membuat karya sastra Serat Dharma Wirayat Merupakan karya sastra monumental Yang berisi tentang Ajaran kesusiaan Mendapat sambutan tinggi Dari para pembaca Sepeninggal sampian Dalam paku alam ketiga Karya sastra ini Diterbitkan dalam bentuk teks cetak Oleh perusahaan Percetakan Firma Enko Tahun 1881 Karya-karya sastra warisan Periode ini Antara lain Ambiak Ambiak Langan Rerangin Cepulek Babat Nagari Cino Suluk Purwokanti Suryorojo Minto Rogo Sekar Agen Suworo Sastra Dan Babat Betawi Dalam bidang seni Tari Masa ini Memunculkan istilah Gaya Madio Yang digunakan Dalam olah gerak Beksan Jepeng Tarian ini Mengisahkan perang tanding Antara Adipati Karno Melawan Raden Arjuna Tokoh Adipati Karnolah Yang menggunakan Unsur gerak Gaya Madio Selain itu Sampian dalam Paku Alam Ketiga Mengubah Beksan Lawang Ageng Menjadi Beksan Lawang Alit Paku Alam Ketiga Memiliki Beberapa Istri Akan tetapi Karena Keterbatasan Data Yang kami Miliki Tidak bisa Menyebutkan Nama-nama Istrinya Istrinya Yang terkenal Adalah Bendara Raden Ayu Suryo Sastroningrat Yang merupakan Istri Kakaknya Gusti Pangeran Hario Notoning Perang Setelah Kakaknya Meninggal Diambil Istri oleh Paku Alam Ketiga Dari Pernikahan Ini Lahir Seorang Putri Dan Diberi Nama Gusti Kanjeng Ratu Timur Permaisuri Paku Alam Ketiga Ini Lebih Dikenal Sebagai Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Suryo Sastroningrat Adalah Putri Bendara Pangeran Hario Martosono Atau Bendara Pangeran Hario Puger Yang merupakan Putra Sri Sultan Mengkubwono Kedua Paku Paku Alam Ketiga Memiliki Sepuluh Orang Anak Dari Permaisuri Maupun Selir Yaitu Pertama Kanjeng Pangeran Hario Purwo Seputro Kedua Bendara Raden Ayu Sosro Pawiro Ketiga Bendara Raden Mas Suryo Hudoyo Kakek Buyut Dari Profesor Purnomo Suryo Hudoyo Guru Besar Biokimia Universitas Airlangga Suropoyo Empat Kanjeng Pangeran Hario Suryo Ningrat Anak Permaisuri Ayah Dari Suryo Pranoto Palawan Nasional Dan Ki Hajar Dewantoro Pendiri Taman Siswo Dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Yang Pertama Lima Bendara Raden Mas Haryo Suryo Kusumo Enam Bendara Raden Mas Haryo Noto Taruno Tujuh Bendara Raden Ayu Noto Atmojo Delapan Bendara Pangeran Pangeran Haryo Sosro Ningrat Anak Permaisuri Sembilan Sembilan Gusti Gusti Kanjeng Ratu Timur Atau Gusti Kanjeng Ratu Paku Alam Keenam Sepuluh Bendara Raden Ayu Noto Dirjo Sepuh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastroningrat Wapat Pada Tanggal 17 Oktober 1864 Pada Usia 37 Tahun Dan Dimakamkan Di Puto Gede Yogyakarta Anak Tertuanya Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Ningrat Tidak Bisa Menjadi Raja Karena Mengalami Kebutaan Sedangkan Adik-adiknya Masih Belum Cukup Usia Untuk Naik Tahta Selain Itu Juga Karena Adanya Intrik Politik Yang Dilakukan Oleh Gusti Kanjeng Ratu Hayu Istri Paku Alam Kedua Dan Bendoro Raden Ayu Suryo Sastroningrat Mantan Istri Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Perang Yang Dijadikan Istri Paku Alam Ketiga Kedua Orang Ini Melakukan Gerakan Politik Yang Menyebabkan Raden Mas Noto Ning Rat Anak Dari Gusti Pangeran Haryo Noto Ning Prang Menjadi Raja Paku Alaman Berikutnya Peristiwa Naik Tahtanya Raden Mas Noto Ning Rat Sebagai Paku Alam Keempat Menimbulkan Kecewaan Dari Putra Putri Paku Alam Ketiga Terlebih Lagi Ternyata Sampean Dalam Paku Alam Kempat Dinilai Tidak Dapat Memegang Amanah Dan Tugas Sebagai Pemimpin Pemerintahan Terutama Dalam Hal Keuangan Banyak Sumber Data Sejarah Dan Sejarawan Menempatkan Periode Ini Sebagai Kemunduran Kadipaten Paku Alaman Demikian Video Tentang Raden Mas Suryo Sastroningrat Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sastroningrat Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam Ketiga Dari Keraton Paku Alaman Yogyokarto Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan Ilmu Pengatuan Bagi Yang Menonton Video Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai